Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan ruah curai bersama saya Karisma Kristi. Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian balita berusia 2,5 tahun yang hanya terbawa arus di saluran Drainase Perumahan Geria Kencana, Raja Basah, Bandar Lampung. Pencarian dilakukan di beberapa titik dari awal tempat kejadian perkara dengan cara menyusuri seluruh aliran Drainase hingga ke wilayah Lampung Selatan. Kepala Kantor Basarnas Lampung, Deden Ritwansyah mengatakan, Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban. Upaya pencarian tersebut pihak Basarnas mengerahkan 6 tim yang terus menyusuri pencarian dengan 2 sektor. Baik ya hari ini kita dari mulai pukul 07.00 bersama seluruh tim SAR Gabungan melaksanakan pencarian. Hari ini sesuai dengan rencana operasi ada 6 tim yang kita bagi dengan 2 sektor. Kita sektor pertama adalah menyusuri mulai dari titik awal. Sampai ke daerah-daerah yang kita curigai. Kemudian sektor yang kedua kita pusatkan di daerah Rawak ya. Di daerah Rawak yang kita memang curigai korban hanyut sampai di sana. Namun sampai dengan saat ini hasil pencarian dari berbagai macam upaya dan usaha yang dilakukan oleh tim SAR Gabungan belum membuahkan hasil. Mudah-mudahan di etapa yang kedua setelah makan siang ini harapan kita korban bisa kita temukan. Karena memang bukan hanya tim SAR Gabungan tetapi masyarakat sekitar dan keluarga korban bahkan semua melakukan atau membantu melakukan pencarian ini. Sehingga itu memudahkan kita untuk segera mungkin menemukan target. Dalam proses pencarian tersebut pihaknya menggerahkan 84 personel gabungan yang turut andil dalam melakukan pencarian korban. Ada pun kendala dalam pencarian kali ini karena debit air yang cukup tinggi di aliran drenase akibat curah hujan yang tinggi. Dari Bandar Lampung, Andre Prasetyo, Metro TV Lampung.